Nah itu tips saya supaya untuk menanam pohon durian menggunakan atau tanpa modal ya Kunci pertama itu kesabaran, ketelatenan dan tetap semangat Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam petani durian, salam sukses selalu Alhamdulillah perkembangan bibit dan buah-buahan lainnya ya Wah syukurillah, hijau dan yang tadinya buah anggur saya baru kembang Alhamdulillah sekarang buahnya sudah berbentuk segede klereng, klereng kecil-kecil ya Mantap, tombolannya juga lumayan ya, buah anggur perdana Ini belum matang ya kawan Nah ini perkembangan Bibit atau hasil akulasi saya Alhamdulillah tunasnya sudah pecah mekar setelah Pemindahan ke polybag agak besar ya kita bisa menggunakan bekas ini nih plastik ya Kalau plastik itu kan limbah kita manfaatkan ya untuk digunakan menyemai atau membesarkan bit durian kita ya kawan Kita bisa manfaatkan plastik kayak gini Saya nggak sebutin ya karena nggak ada endosan karena saya baru pemula ya Baru pemula bikin konten YouTube itu belum ada adsense Jadi ada endosan tuh ya Jadi ini kita manfaatkan ya, kita manfaatkan dan kita jadikan tempat untuk membesarkan bibit ya Selain menggunakan ini Polybag Yang nggak beli ya Ini kan nasi limbah Kalau kita beli minyak koreng pasti ada ya Kita menggunakan Polybag yang kecil Yang ukuran 25 ya Di 25 Ukuran 20 Lupa saya ya Nah alhamdulillah Perkembangannya ya Itu kawan-kawan yang belum tahu caranya Karena ini Termasuknya itu Hampir sebagian hampir semuanya itu nggak modal ya Cuma membeli Polybag yang kayak gini Kita Ini kan Kalau dari Kalau di saya Itu di toko pertanian itu Kalau Polybag yang segini itu Itu harganya 8.000 ya Itu isi Kurang lebih 20 ya Kadang ada yang lebih Kalau Gimana kualitas Plastiknya Kalau kualitas plastiknya Nah Itu Tipis Itu Makin banyak Tapi kalau Candle Candle Atau tebal ya Itu Pasti isinya akan sedikit ya Tapi Kalau untuk kawan-kawan Ingin bertani Tanpa modal Tanpa menggunakan Modal ya Itu bisa Menggunakan Plastik Yang kayak gini Ini limbah rumah ya Perhitungannya Bekas minyak goreng Kita menafaatkan Kita pakai Untuk menyemai juga bisa Untuk membesarkan juga bisa ya Nah Alhamdulillah Tunasnya ya kawan Mantap Ini usia kurang lebih 2 bulan Dari sambungan Dari pertama potong Kita akulasi Kita sungkup Kita buka Sampai Kayak gini Nah Sedikit Tips Buat kawan-kawan Sesudah menyambung Itu Tali ini ya Kawannya Jangan Langsung Dibuka Kita buka Ya kawan Nah Jadi Jangan langsung Kita buka Ya kawan Untuk Menjaga Ininya Supaya takut Belum menempel Banget Kita Jangan buka Langsung Talinya ya Nah Jadi Setelah itu Kita Kalau udah gede Segede ini 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 kan Kemaren habis dipindahin Dari Polybag Ini ya Yang kecil Kita pindahin kesini Kalau gak mau dilahanin Itu udah segede ini Contoh yang ini Ini Kan Menggunakan Plastik Ini ya kawan Menggunakan Polybag Enggak modal Ya Kita Ngambil Atau Mulung sisa Dari Limbah rumah Ini Kita bisa Manfaatkan Dan Kita bisa Sudah gede Segini Tuh Meskipun Ukuran Segini Itu Bisa Langsung Kita Langsung Ditanam Di kebun Nah Itu Tips saya Supaya Untuk Menanam Pohon durian Menggunakan Atau Tanpa modal Ya Kunci Pertama itu Kesabaran Keterlatenan Dan Tetap Semangat Itu Itu Paling penting Oke Sekian Video dari saya Semoga Menginspirasi Untuk Tanam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat Selamat Selamat